Halo co-friends, disini terdapat soal tentang impuls dan momentum. Disini sebuah bola bermasa 0,149 kg yang mula-mula sedang bergerak pada kecepatan V1 sama dengan 15 meter per sekon. Dan diberhentikan oleh sarung tangan, jadi V2-nya sama dengan 0 meter per sekon selama 0,04 sekon. Delta T sama dengan 0,04 sekon. Nah disini ditanyakan berapakah besar gaya rata-rata yang dikerjakan sarung tangan pada bola? Jadi yang ditanyakan adalah F. Sebelumnya terdapat dua rumus impuls. Yang pertama I sama dengan F kali delta T. Dan rumus yang kedua I sama dengan delta P. P adalah momentum, jadi sama dengan MV2 dikurangi MV1. Nah karena komponen yang kita ketahui dalam kedua rumus, kita dapat menggunakan kedua rumus tersebut untuk mencari F. Jadi F kali delta T sama dengan MV2 dikurangi MV1. Nah karena M-nya sama, dapat terkeluarkan terlebih dahulu. Jadi M kali dalam kurung V2 dikurangi V1. disini F kali delta T. Nah ditanyakan adalah F. Delta T-nya adalah 0,04. Sama dengan M-nya adalah 0,149. V2 adalah 0. Min V1-nya 15. Jadi 0,04 F sama dengan M-nya 2,235. Jadi F sama dengan M-nya 55,875 N. Yang dibulatkan hasilnya adalah minus 56 N. Disini minus menandakan bahwa arah geraknya yang berlawanan. Jadi besar gaya yang dikerjakan salang tangan pada bola adalah 56 N. Jawabannya adalah D. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.